Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ngobrol Ngobrolin Horror Masih ada Bro Ayung disini yang mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya Monggo langsung aja Bro Ayung Waktu dan temati bersin Open yang paling singkat Baik, terima kasih Mas Bi Aku tanya ke kawan-kawan dulu seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan Ngobrol Semua Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia Tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya Ada Mas Biru Siapa yang gak kenal beliau Atau geser di sini Yang rencananya seperti biasa kita bakalan ngobrolin yang horor-horor Cerita dari subscribernya Ngobrol Ataupun dari kawan-kawan sekitar Betul Baik, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini Semoga menghibur, semoga petah begitu aja Tapi kita langsung cerita cep Langsung Ntar dulu kurang-kurang Hari ini gimana kabarnya bro Hari ini kabarnya baik Udah segitu aja cukup Iya, aku gak boleh kecepat Gimana? Ada cerita apa hari ini? Gak ada Gak ada Kita cuma mau ngobrol aja kok Ngobrol horor ya Ngobrol horor Jadi bukan lebih Lebih ngobrolnya daripada cerita ya Ini Ada sebuah kisah Katanya gak mau Kisah kan bukan cerita Oh, kisah kan bukan cerita Benar Jadi Dulu Gak dulu-dulu banget Kemarin-marin Aku sempat nge-share di Ngobrol itu Cerita Yang judulnya Kemah-kemahan Iya, yang di rumah ada Teman siapa? Saudara perempuan itu kan? Iya, betul Yang akhirnya Dia itu Iya tadi Ngalami Kena ulat bulu Sampai dia hilang juga Ternyata di samping rumah Terus Kalau itu aku juga pernah ngomong Itu di depan itu ada dragon Ada dragon Pompa itu Iya, pompa air Itu ada cerita di situ Iya kan? Nah ini hari ini Nyata mau tak ceritain Kisah yang ada di dragon itu Gitu ya Jadi Di lingkungan kami waktu itu Tumaritis paling ujung deket sawah Di tahun 90-an Tentu Enggak usah bahas listrik B Listrik percondohan Iya, yang pasti belum ada listrik waktu itu Di tahun tersebut Ini dibuka gini Keren Tidak mengurangi kekerenan gitu ya Enggak, enggak mengurangi Kalau lu bilang keren Artinya tadinya itu enggak keren Enggak Tapi kalau Enggak mengurangi kekerenan Tadinya keren Sekarang masih keren Masih keren Betul Enggak nambah enggak apa-apa Yang penting Cukup Iya, kadarnya masih enggak berkurang Iya, yang penting kita cukup Dragon berlayung Dragon Baik Di situ itu Dimana Untuk Konsumsi air Penggunaan air Untuk mandi Untuk lain-lain Kebutuhan itu Sama sekali Hampir sama sekali Enggak ada yang namanya sumur artesis Kalau sumur itu kalau diginiin masih nyala Sekarang? Iya Enggak ada, udah hilang Enggak, maksudnya waktu itu Nyala Iya, berarti bisa jadiin Buhan bakar dong ya Bukan Itu jebak lagi Masih Mengeluarkan air Ngecer Betul Buhan bakar Apaan Iya, di waktu itu Gini Bi Jangankan Dragon itu paling keren Waktu itu Karena Itu pompa air ya Yang Semur naga Cuma neroknya itu dragon Makanya Di sebutnya itu Iya Nah, di waktu itu Nggak ada sumur artesis Jadi adanya ya sumur-sumur yang Versinya katron Mungkin bisa dijelasin sumur artesis itu apa Susah Bisa dijelasin Sumur artesis adalah sumur Bawah Itu air bawah Tanah gitu ya Versinya kita harus ngebor dulu Dipolongin Di desa itu Kira-kira Ada air bersih itu Semana Nanti dihubungkan dengan jet pump Atau orang di sini Mesin penyedot gitu Mesin penyedot Itulah sumur artesis Oke Nah, di waktu itu Belum ada sama sekali Belum ditemukan Ini masih dragun percontohan juga Dragun aja percontohan Karena itu memang dari desa Bukan bikin sendiri Ya gitu Karena mbakku orang desa Akhirnya jadiin percontohan Percontohan lagi Semua itu contoh semua Desa Nabi Itu waktu itu belum listrik Atau sudah? Belum Oh, belum sebelum listrik Semua di tiap-tiap rumah Banyakan pakai sumur Biasa gitu Biasanya tinggi segini Ada katrol begini Kan di kerek modelnya Aku ya bagian nimba itu Males banget Kalau mandinya itu Senang Tapi Enggak ada perubahan sama Aturan mungkin nutrisinya Yang kurang ya Kurang nutrisi Kalau nutrisinya kayak buja sekarang Mungkin bodoh-bodoh banget Ya kan Begini terus Nah Tapi kalau Dari SMA Sampai sekarang kan Segitu-gini aja Gini-gini aja Emang aku mempertahankan Ceritanya Memang bila dirinya Seperti itu Iya kan Nah Itu aja yang pakai katrol Ceritanya itu Orang-orang yang ada Mendingan Bahasanya yang sederhana aja Pakai kerekan Pakai kerekan Kita sederhanakan penyebutnya ya Jadi pakai kerekan Itu aja Terus nanti ada Kolam gede-gede itu Itu orang yang lumayan Bahasanya Orang-orang yang Lumayan ekonominya Yang Yang biasaan Ya di luar Biasanya Semurnya di luar Ya pakai kerekan juga Kadang enggak Jadi Wuk-wuk-wuk Jepluk Baru di Oh ya tanpa kerekan Yang langsung tarik Itu langsung alam Biasanya itu dipagerin Sama Bleketeplek Oh angin Bleketeplek itu Geribik gitu kan ya Bukan Oh ini daun kelapa Daun kelapa yang dianyam Batangnya kelapa Iya Apa namanya Daun-daunnya yang dianyam Baru dianyam begini Buat duduk Adem banget Tokongnya Bleketepek namanya Namanya Bleketeplek itu Biasanya itu dirakit Di rakit ya Samping-sampingnya Sumber itu buat mandi Paling tinggi segini Jadi kalau misalnya Remaja putri Ataupun Orang-orang Ibu-ibu yang mandi Kita itu ada di kepon Lagi nyari sesuatu Panorama indah Karena mereka mandi Kadang-kadang berdiri Cuman kebanyakan Mereka itu Mandinya itu Masih pakai kemben Pakai kemben Kecuali yang jebra Atau yang sengaja Memperlihatkan Ada oklum seperti itu Ada Tapi Siapapun yang melihat Itu yang dianggap oknum Padahal yang memperlihatkan Juga oknum Kejahatan terjadi Bila mana ada kesempatan Kesempatan itu Sering mengadadakan sendiri Iya Kesempatan itu bisa dicari Betul Aku termasuk yang mencari Kesempatan itu Ini horornya dimana Gak ada horornya Iya ini kan Aku mau nyertain yang dragon Awalnya tentang air ya Bi Jadi dragon itu Atau pompa air itu Memang dibikin Oleh Dari desa gitu ya Terus diperuntukkan Di daerah situ Nanti kan sedianya Kalau misalnya air kemarau Musim kemarau Itu sumur-sumur yang ini Kering Jadi pada larinya Mandinya disitu Yang Gak lucu sih Tapi disitu tuh Gak ada Pager peket lepe Apapun itu Gak ada pengamanan Gak ada pengamanan Cuman Kayak mungkin Seruangan ini Gak diceritakan Berapa kali berapa ya Bi Tapi Itu di Kayak di plaster Pinggirnya agak tinggi Baturnya gitu Jadi air itu Uplokan disitu Yang mereka mandi disitu Ganti-gantian Pake ember Juga udah disiapin disitu Kecat Kecut Bunyinya kan nyebelin Kalau buat anak kecil Jeglup 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 Lama lah pokoknya disitu Tapi sekali keluar itu banyak Sekali keluar itu banyak Tapi kan langsung berangsur Jeglup Harus begini lagi Ya seperti itu Semakin handle-nya panjang Semakin ringan Nah Ini ada kejadian horror disitu Menurut saya Katanya gak ada Katanya gak ada Tadi gak ada Sekarang mungkin berangsur ada Jadi Ada sebuah keluarga Masih diseberang Bukan keluarga ku sendiri Jadi Sebutlah Ini bukan kipa ya Sahabat terhadap Pelajaran aja gitu Mereka itu Di tahun itu Kalau masalah panganan gitu Ya memang Suasabat pangan Di zaman itu kan Orang kampung itu Gak ada orang lapar Gak ada orang lapar Apa-apa itu murah semua Tapi Tetap aja yang namanya Orang prihatin itu ada Orang miskin Aku bisa sebut Gak ada Tapi orang prihatin ada Sebuah keluarga Di lingkungan aku Mereka itu Sampai sekarang Masih ke bawah api Jadi Dari dulu Dari kakek buyutnya gitu ya Kakek-kakeknya mereka itu Makan itu Senangnya pakai sambil mentah Sambil bener-bener sambil mentah Cuma pakai bawang mentah Kayak gitu Terus sampai sekarang Dapat berkat Mau Berkat orang selamat Mau ada dagingnya Apakah dimakan Jadi mereka Ngambilnya yang tempenya Sayurnya Kayak gitu Ini kadang dikasih Sama siapa Kayak gitu Zaman dulu atau sekarang Soi Sekarang Jadi kayak keturunannya ikut Gak suka daging-dagingan Oh itu keluarga tadi Ya ya Aku mau menceritakan keluarga tadi Walaupun mereka itu Makannya bisa dibilang seadanya Mereka juga termasuk keluarga buruh Bukan pemilik lahan Mereka itu Punya ini Orang itu keras-keras Galak-galak Para petarung Gak boleh kesenggol sedikit pun Tapi sama keluarga aku Baik Masih sering ngasih kerjaan Kan bahaya gitu loh Tapi kalau misalnya Ada ribut-ribut Misalnya di dalam Aku jam sebelum nonton Ini pelet Nonton Dengerin Dengerin Betul Nonton Tetap nonton Nonton radionya Gak enak Asli Pasti ngalamin kayak gitu Meskipun ada suaranya Kalau gak nonton Radionya gak segi Tetap aja Ditonton kotak Begitu Ya sama anak-anak Gitu kan Itu kalau misalnya Ada ribut-ribut Ramai gitu Orang berantem Gak jauh Keluarga itu Jadi gak boleh Senggol Sama sekali Keras semua Nah ini ada seorang anak kecil Disitu Namanya Sukram Sebut aja Sukram Seorang udah gede Sekarang udah beranak pinak Masih ada Adik-adikku jauh lah Ngebelin banget Luar biasa Jadi Simbah itu Pernah di ceritain Dengobor Aku gak mau nyebutin lagi Tapi pernah lah Itu lagi di kisahnya Kapal Selem Yang Iya itu Peol Iya yang Peol Dia itu Tau-taunya Apa yang Aku lagi di Kapal Selem Dia tau-tau Ada patut tertinggal Nambahnya itu Bi Di lelah yang anak-anaknya Gak galak-galak banget Ngomong aja Agak keras Di lelahnya itu Anak-anaknya Gak galak-galak banget Sama gak perempuan yang gak laki Yang perempuannya kayak gitu Gak boleh kesinggung sama sekali Tapi Meskipun anaknya yang nakal Selalu nyalain pihak yang Jorok tadi Ngomong aja Gak perempuan gak laki Laki kan bisa tegal jorok Iya Kalau bisa tegal Iya Tapi ya Ini kan Ceritanya bukan tegal Iya Nah ini Selalu Meskipun Mereka tarolah Orang yang Bukan miskin Yang gak punya Tapi Kenjinnya itu luar biasa Gede Kadang kalau misalnya aku kan Ada Bukan aku orang punya ya Misalnya pakaian Baju Ini udah kecil Enggak Enggak dipakai Sayang gitu kan Terus misalnya mereka main Itu dibawa pohon-pohon mangga gitu kan Ini Yuk Nah misalnya Ketemunya sampai Ada nyembahku gitu Yuk ini buat putu Buat putunya kamu Ini masih bagus Mau apa enggak Mau Tapi gak bakalan dipakai Gak bakalan dipakai Dia itu tuh ngambil tetap Tapi gak bakalan dipakai Gitu loh Masuk gengnya luar biasa Termasuk Salah satu Anaknya itu orang tersebut Itu namanya Lastri lah Bisa dipenang Perempuannya Iya Suaminya katanya di Jakarta Tapi yang gak pulang-pulang versinya Kalau pulang lebaran Terus goib Kalau pulang Enggak kelihatan Di rumah Atau katanya Udah berangkat lagi Geriman Kurang Apa Kurang Jadi Si ibu-ibu Sering Plek Sama anaknya Jiwit Itu udah Makanan sehari-hari Makanya Sini Kalau sekarang Mungkin diperkarakan Jadi sering ada Pukas cubitan Lemeng Padang lemeng Tapi yang jadi bocah Emang ya Kayak sepadan Bimnakannya Luar biasa Sering bikin ulah Terus minta-minta Makanan Ke tetangga Lebih ke Gak ngomong Ambil Ambil Jadi Tapi nyala Terus Masuk ke dalam Tau-tau Pas aku keluar Gitu ya Bocah lagi enak banget Nonton Nyalain sendiri Letak Letik Makan jajan Gak ditawarin Kayak gitu loh Tapi kalau misalnya Aku gak punya jajan Misalnya lagi Mancing di Itu kan kali kecil Gitu Dia itu datang Terus Itu sambil Dia bawa makanan Itu Ya lu Minta Ini Minta Aja Kayak gitu Jangan Nah kan Karena memang Aku sering diledekin Jadi usianya itu Bawahnya Persis lah Beda setahun Ganti yang Di sini tuh Jajan banyak banget Di sini Gundu Tetep mancing kita Krocak-krocak Kami makanin jajan Dia itu Di pinggir jembatan Dulu itu ada jembatan Dari Pohon kelapa Di jantung Gitu Di sela-selanya Ini senar Bisa dimasukin Buat mancing Gabus Bisa disitu Dia itu di pinggirnya B Ngeliatin aku Maksudnya Liatin aku Sama abang Bukan ngeliatin mancing Liatin kapan Gue ditawarin Gantian Enak Makanya Pinggir-pinggirnya Terus Jajan kuping gajah Sama sekali Sama sekali dia itu Ya Allah Ya Allah Orang kayak kue Nanti kita beliin Misalnya gitu Nah satu saat Tiba kena apesnya Si orang itu Jadi Ya Lantarannya Seperti hari-hari Biasa Dikala kami itu Belum siap lah Bahasanya Aku sekolah Terus Mbak juga nyiapin Buat masak-masak orang Mau ke sawah Gitu kan TV udah dinyalain Oleh tetangga TV bersama loh TV-tipi yang pakai Ini Masih Aki Terceplek Udah narik bangku sendiri Terutama yang di kapal selmi Telung bamba Itu Kakinya kayak situ Terus Sambil Gede nemen Dimur ya Maksudnya nyari yang Film yang ininya Gede banget Ya dulu kan Gak bisa milih Tapi dia jamnya itu Memang salah Kurang setengah jam Lagi ada film Senna Dulu Bunginya begitu Terus Dia tuh kayak gitu Nanti tuduhnya disitu Ikut ngintil Gitu Namanya Sukram Itu nyebulin Ngamrok-ngamrok Tuhanan Segala macam Ke belakang Mau diusir Ya gimana Nah Satu hari Satu hari Udah sore Udah sore Padahal siang itu Aku tuh melihat Sama temen-temen Lagi outdoor Main kan di luar gitu ya Dia itu Belum mahir Namanya main gundu Apa karena masih kecil Mungkin umur lima tahunan kan Itu Dia itu ada di pinggiran kali Tapi masuk kebun larangan Bisa dibilang kebun larangan Ada kebun yang gak sentuh sama sekali Sekarang itu kebunnya Prutomila kesitu Kayaknya bocok kesitu Mau ngapain Tapi tangannya itu Kayak gini Kedepan Kayak ada yang gandeng gitu loh Ada peluang Jalan Yang jembatannya gak kayak Sekarang dulu ada jembatan Kecil bambu Tapi agak ketengah Berarti posisinya dari aku tuh Ngetan lah Ibaratnya disitu is Itu lampangnya kebun itu Bunnya gak kejama orang lah Jarang banget kesitu Kesuali orang-orang yang berani Dia itu kesitu Tapi tangannya begini Malah jalannya itu Kayak rada nyerimpung Kayak ditarik begini Jalan Eh Sukraman ingin digaik Sukraman mau kemana Bocok-bocok Ada yang liat Teman-teman lihat semua Oh kemana yuk Tapi tangannya kayak gitu Apalagi nuding layangan Atau apalagi musim layangan juga Jadi Ya jaman segitu Musim kemarau berarti Iya Gak ada yang namanya Boca itu hari-hari itu Sering ada penampakan ini Penampakan malu goib apa Tapi saat itu Boca nalarnya gak Kesitu Itu Boca itu lagi nuding mainan apa Kita main aja Gak diperhatiin itu Boca kemana Lagian gak penting Nanti kalau boca ini kemarin Malah ngerusuhi Kadang-kadang Iya Sukram pasangannya gundu Main sek Ambil Terus pulang Nanti ngadu katanya Boca-boca Gede-gede yang nakal Gitu Rusuh banget Sampai sore Kita gak tau Udah bubar Jadi mau ngaji sore Tau-tau ibunya marah-marah Boca nang dia Naka aku Di gawah sapa Di bawah sama siapa Kalau mau gak suka Sama orang tuanya Kieh Astri Jangan sama anaknya Ngomong langsung Aja diumpet-umpet Jangan diumpet-umpetin Siapa yang mau ngumpetin Boca model kayak gitu Bede banget Ada nyusahin Kadang-kadang masih poker di celana Ya kan Itu Maidu ngomongin kayak gitu Termasuk Tes-tes diluar kan Jadi semua itu ditunjuk rumah situ Karena memang Alibi paling kuat Pasti nonton TV Orang dia yang nganterin Nonton TV Yang dilaporku Aku Jangan kayak gitu Oke Aku sering Sampai sering Sering kasih jajan Kalau gak suka sama Aku jangan kayak gitu Jangan diumpetin Pan dijual Sama bedogan Mau dijual Mau dijual Sama bedogan Bedogan pernah kita bahas ya Buat ganjel jembatan Apa Meluarinya susah Wah Rantong Dua banget Bingapopo Aku cuma nangis Ya Orang kayak gue Boca memang itu Nonton TV Tapi pan beduk takon balik Mau beduk itu Saya suruh pulang Malah makan disini Ya orang baik Mesti jumpa Wah rame Bik Sampai mbak gue itu Pulang balik-balik desa Gitu Lah kamu Gimana uang bocah-bocahnya sendiri Kenapa nyalain orang lain Coba dicari Dicari Malah dibantuin sama warga yang lain Termasuk bocah-bocah agak gede Gak ada ketemu Bik Sampai ke masjid Itu masih siang Siang Ya mungkin jam 2 Setelah Dia tempur Wih gitu kan Semua dicari Lain Ada Dekatnya Bang Wujang Disitu ada makam Jadi alibinya Pasti digawak Kalau ngwewek Kita nilainya lupa Gak ngomong Kalau bocah itu Nyebrang Iya digandeng Lupa pokoknya Kita ikut nyari Kayak nyari buat rame-rame Asyik-asyik Gak mikirin Bocah mau ketemu Apa enggak Akhirnya apa Dicari ke belakangnya Bang Wujang Itu kan ada makam Disitu makam juga Gak ada Jangan-jangan ke pohon itu Yang di belakang Jadi sampai rumah aku sekarang Itu ke pohon nebat Ada pohon srisip Namanya yang gede banget Bawa ke wewe situ Mungkin Di bawah kolom Disitu gak ada juga Bik Sampai mahrib Sampai mahrib Gak ketemu sama sekali Istirahat Tangisan Elastisnya kan nangis Disitu Dulu gak bisa nelpon Gak ada Bapak aneh sih Disalahin semua Bapaknya yang gak tau Menaui ya salah Gara-gara orang balik Gak pernah pulang Anak itu di gawa setan Di gawa ini Tapi gara-gara kaya Yang dua TV Orang nalar Yang punya TV itu Gak nalar Orang udah Disuruh pulang Kayak apa Udah Udah disuruh pulang Itu tetap aja Baru malam-malamnya Bocah itu Ditanyain ada yang bongkar Bukan aku yang jelas Tapi tetangga Tetangga itu Temanku Bukan Roni B Ya masih saudaranya Pono Datang ke rumah Sama orang tuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Masih sore lah Jam sembilanan Tapi dulu kan malam Malam Disapa gitu kan Kalian dienok pak Itu kali orang-orang Yang mau besok itu Mau macul di sawah Orang tadi udah Kumpul Dikasih duitnya Ya tinggal buka aja Kata mbak Uyut putri kan Akhirnya dibuka pintunya Ngapunten Pak Mbah Ngapunten Aku mau ngomong sesuatu Sama situ Ngomong apa Kiputnya dibawa Cerita diawek kau Nangis Takut Iya takut Kemayana kecil ya Namanya seluruh cerita Nangis Lalu cerita apa Karena hubungannya Koro Sukram Ada hubungannya sama Sukram Seluruh cerita Nangis Lah Terus kamu aja yang cerita Udah diceritain apa Iya dia katanya Ngeliat Sukram Sukram itu Mau ke kebun sana Digandeng begini Katanya ada yang gandeng Ada yang gandeng Gimana Tapi gak ada orangnya yang gandeng Kayak seperti tangannya begini Aku denger Bi Aku biber Kayak gitu Iya akhirnya ini ya Sebentar Oke Itu tadi ya Ternyata lu juga liat Aku juga liat Berarti mendukung Kesaksiannya si anak tadi Iya aku juga ngeliat Nangan di Bisa ada orang ngomong Kenapa gak ngomong Yang orang ditakon Gak ditanyain Gak ngomong Masih ada kegiatan Lebih asik kan Dimana Sembatan sana Sembatan bambu Cuman arahnya kesana Gitu kan Ke kebun itu Kuwe mbah Tanah sing gandeng Bila ada yang gandeng Kan baru sing gandeng siapa Gak ada orangnya Tapi tangannya begini Begini Sambil kayak ngomong Nyerah jawab apalah Kemana Arahnya mana Arahnya ke kebun Wah langsung Ngumpulin orang lagi Cuman gak pake kentongan doang Karena emang malam dikit Orang-orang lingkungan situ Pasti ngumpul Di tempatku Nanti gapelean Sambil nungguin Kampung lah Gitu Ngumpul lah Ngerjain bener-bener Gak ada Hasilnya kosong Jadi mungkin sekitar jam 2an Itu rame orang Aku jadi ngelilir Karena rame kan Orang ketemu ya Gak ada sama sekali Di kebun juga Gak ada Ketemu mbah Mas Gak ada Gak ada yang bener-bener Ke kebun situ Bener-bener nyebrong ke kebun situ Istrinya Eh si lastrinya Ikut bi Ikut nyari-nyariin Akhirnya disitu Karena orang tuanya Orang laki-laki banyak Terus banyak yang dituakan Dituakan Lastri itu gak bisa Banyak ngomong Gak bisa Macam lewat Justru dia kenakik balik Kamu lagian Ngurusinnya Cuman dunia Cuman Ngurusinnya Itu Gampung Gampung Terus ngumpulin padi Ngumpulin apa Gampung itu yang Kalau lagi panen Ngambilin Baru anak satu-satunya Sukram Malah bocanya bandel banget Ngomong sendiri Baru terbuka Di depan tetua-tetua Ya primen Mana sacak Sembayang Sembayang Disuruh sholat Disuruh sholat Sholat apa Sembayang isa Udah belum durung Ya Allah Wis bengi Sama ini jam 2 pagi Belum sholat isa Kok tara-ra biasa sembayang Ketara Biasa sholat Ketahuan semualah Sana kamu sholat Minta petunjuk Tapi disitu Ya aku kecil sih bi Belum paham ya Tapi disitu Sebenarnya udah ada yang paham Udah ada yang paham Tapi gak mau ngomong Kayak buat Inilah Pelajaran Pelajaran dulu Jadi gitu kan Terus Akhirnya Mbah itu Ya ceritanya kan Kemarin ada agak gede ya bi Waktu itu kan Sebenarnya kita udah pada tau Sukram itu ada di dimana Memang diumpetin Ngumpetin sungkan teman Katanya Ngumpetin itu sungkan teman Oh yang bilang udah pada tau Itu yang para tetua Para tetua udah tau Tapi yang mudah-mudah gak ngerti Maksudnya Dimana Pokoknya tau dimana mbah Sukram itu gak jauh-jauh Sebenarnya Kalau dipandangan kalian Ya namanya goib ya Maluk kayak gitu Memang ada yang bawa Tapi Itu sebenarnya ya Itu asli atau enggak Tapi mbah buyutnya Keluarga itu sendiri Karena Anak itu Sering di Apa ya Disiasiain Gak diopeni Kayak gitu loh Orang tuanya sering nyalain orang Akhirnya itu dibawa Sama mbah buyutnya sendiri Kayak gitu Nah Berarti di tengah kebun sana Aku udah gede Waktu cerita itu Udah gede apanya Yang bawa ke sana Ke kebun itu Ya enggak ke kebun itu Mampang dalam mata kalian sendiri Nah aslinya dimana Pagi-pagi Kamu itu mandi Ada siapa Iya ya Pagi-pagi itu Di tempat regun Itu udah sukram Padahal malamnya Dicariin Cariin Di situ Enggak ada Di tempat regun Cuman Regun kan di atas Di sini ada Ada ini kan Pasangan bata Yang agak tinggi Jadi dia nutupin Pipangnya gitu kan Nah Karena buat anak kecil Badan kecil itu Sebaliknya itu Bisa buat tumpetan Yang regun begitu Enggak lelahkan Jadi Sukram itu Kata mbak Sama yang lain Emang di situ Tapi enggak dikasih tahu Emang Sengaja biarin Yang penting Bocanya aman gitu Tahu Dulu kan Anak-anak kecil itu Badannya lebih kuat mungkin Jadi enggak Enggak ngomong Nanti mereka itu Masuk kain Biarin aja Biarin aja Jadi Pada saat Yang lain nyariin Tetua juga ikut Mereka tahu ada di situ Coba-coba di situ Biarin aja Didiemin Gitu kan Tapi Ya gitu Paginya Aku mandi di sana Itu ada Sukram ya Posisinya di situ Di situ Cuman waktu itu Enggak berreaksi Ngambek Kayak orang ngambek Enggak maksudnya Kaliannya yang mandi di situ Enggak Enggak penting Biarin udah lupa Namanya bocil Nanti kalau ada Kejadian lagi Baru kan Paling Kuram Lu gyo apa Awas Awas Jadi anak kecil Walaupun ini Enggak kuat Tapi lebih cenderung Pengen Sampai Gantung begini Kan Kuram awas Awas nanti kena Awas nanti Kan lagi-lagi Slot sininya Copot Nanti kosong Awas nanti kena Enggak bergeming Sama sekali Cuman kayak orang Ngambek Cuman Diam Nanti Misalnya ada yang Mandi lagi Siapa Bawa jajan Makanin jajan Makanin jajan Pinggir-pinggir Tenggir-tenggir Kayak gitu Itu Pas Itu kan ya Orang-orang yang pertama Mandi rombongannya aku Padahal aku ada sumur di dalam Lebih asik di situ Karena masyarakat Waktu itu banyak di situ Terus rombongan yang lain Pas ada yang gede Yang ada tua Lagi sih Sukram Ini sukram Baru aku Lagi juga Kamu dicari Dari malam Dari kemarin Dari sore Gitu kan Gak ngomong Gak apa GGRB Sukram Ketemu Dulu gimana sih Orang pulang dari Dibawar Sukram Ketemu Nabu-nabuin Macem-macem Akhirnya Langsung Yang dari sana Kesitu Sukram Ketemu Lepai Langsung Aku Bucak Bagus Senangnya Dilarang Kucuman Kiyut Iya Kiyut banget Tapi Nggak Nyalain Diri sendiri Iya sih Kurang ajar Orang lagi Yang kena Orang lain Yang kena Apalagi Yang punya Tip Pasti Jumpet Nak Sengaja Neng Orang Semalam Aja Jumpet Nak Akhirnya Ada yang Cerita Yuk Sampai Cangkem Aku Dini Kaya Gitu Mulutnya Harusnya Dipotong Itu Berani Amat Dia Itu Petarung Juga Tapi Baik Suka Pembela Kebenaran Mulutnya Harus Dini Aku Nyaksini Dewet Kok Sini Apa Sampainya Membela Nili Aneh Sampai Melu 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 Langsung Ditinggikan Kalau Kalau Marah Tau Berantem Posisi Bajunya Soalnya Pagi-pagi Di Umum Mandi Cuman Slep Marah Marah Banyak Orang Orang Mungkin Fokusnya Ke Ibu Itu Sampai Sukram itu ada yang nuntun di jembatan itu, nyai-nyai Bi, ada yang nuntun nyai-nyai, perempuan tua, pakai kutang yang ada sakunya, cerita segini, mukanya pasti sebanyak kayak Mbaknya Sukram mukanya, tapi lebih kurus lagi lah, itu sambil nyanyi-nyanyi katanya Bi, tapi nyanyi-nyanyi Jawa lah, niru-niru langgamnya orang-orang wayangan, Derek Melu Simba, Melu Simba, kayak gitu, itu dibawa ke kebun, malah disapa sama situ, si ibu tadi, namanya Daripawis lah ya, sebut saja Daripawis, Yek, pandi gawangan dia, mau dibawa kemana, ini kan habis peduk, mau dibawa kemana ke kebun, itu ngamuknya banyak, Pan Melu Simba, mau ikut sama Simba, bocah melasnah, bocah melasi, bocah melasi, kayak gitu, Pak ikutin, kamu lo gak percaya, lah kita ngarang baik, masih ngarang katanya, eh kurang ngajar, kamu menang lah, kamu menang, Penjelasan goib, dulu itu tetap saksi, ya kan, percaya orang-orang, tetap saksi, aku gak langsung pulang ke rumah, Ngeliatin ke arah kebun, memang, tapi, Wak, kan banyak yang tua-tua, Wak, melakunya orang umum, Wak, ngertinya kan mbahnya sendiri, Jadi, orang setua itu, udah membungkuk, bahwa Sukrami itu, jilat, tak tahu jauh, tak tahu jauh, Kan itu ada sawah, sawah itu lagi pas tinggi-tinggi, Sukrami gak kelihatan, kelihatannya kayak punggungnya Simba sama ininya, Jadi, seret, 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 tawa ke kebun, tawa ke kebun, nah, dragon itu, pompa itu, sampingnya rumahnya itu, yang tadi, saksi mata, Iya, 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 nah, pas habis mahrib, aku lupa gak masukin ayam, Masuk ada banyak yang diluar lah ayam, kan banyak lenggarangan, lagi ngusai ayam, lagi ngandungin ayam, Ya sih, kelotak-kelotek, apa sih, temungkal, temungkul, katanya temungkal, tapi ternyata bukan temungkal, temungkul, Emang orangnya bungkuk di situ, itu lagi gandeng sukram B ini baik kalau simbang ini baik kalau simbang ini baik kalau simbang Tuman Tuman katanya Tuman Tuman itu apa ya Bia rasain rasain mungkin buat ibunya ngerjain itu sukram itu senang katanya disana kayak makan sesuatu tapi enggak bisa ngerti ngok makan itu apa yang ada yang dimakan nah karena memang musim kemarau jangan-jangan sukram itu justru nganterin simbahnya mau kencing di situ makhluk kasat mata bah lagi apa Mbah ngoyoh digituin nggak jawabnya diparanin udah deket cuman disitu akun dilele kayak merinding merinding terus dipanggil makhluk gitu jadi masuk pada yang ayamnya udah masuk kamu yang masuk nanti ada yang nggak jelas nggak baik kisukram sukram korong baik Mbahnya sapa dia juga nggak ngelihat sukram jadi Mbahnya laka sapa-sapa jarek nggak ada sapa-sapa ada sukram itu sama Mbahnya matanya sudah sarek mikirilanangan baik waktu itu dia jandari diomong mikirilanangan baik masuk ke rumah nah itu jadi saksi mata jadi kalau horor singgah Bia iya iya cuman memang akhirnya dikesaksiannya kayak gitu lastripun percaya zaman itu penjelasan gaipun tetap fakta Bia mukanya kayak siapa kayak Mbahnya ini sukram masih hidup tapi kalau mbahnya nggak terlalu bungkuk dia udah bungkuk banget ada saksi mata yang tua foto ini namanya nyai ini itu kan bubapun bubapunyutnya ngurusin pocok nangis minta maaf jaduk maaf sama ini yang dipelorotin ini kan daripah kalau daripah elastri kecil kalau terlalu terus bukan mau mandi daripah yang malah jadi jangan aja kedungurin gitu sih lumayan terus akhirnya gimana ketemu ya ketemu ketemu akhirnya ketemu cuma menjaluk maaf minta maaf sama tetangga-tangga termasuk yang punya TV kayak gitu kan awas mengulangi maning jadi Mbahnya kan masih hidup yang di kapal selam itu malu banget cengkepnya dasar ya tiru apa sih padahal tiru sendiri ya niru dia sendiri cuman kan buat pembelaan kayak itu oh kapan-kapan maning goleti disit pambil lebih mombil lagi orang semalam juga nggak ada kayak gitu kue Mbak Buyu tengin peringatan Mbak peringatan buat kamu pelajaran diumpetin karena bucara itu dulu sih nggak dulu sama kamu ya wis lagi-lagi kakak besok-besok jangan lagi-lagi kayak gitu jam-jamnya bocah makan ya dicari jamnya beduk ya beduk di rumah Iya 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 solangnya biasa aja lagi lupa ya gitu ya lupa oke udah kelar udah udah beneran ceritanya segitu aja asli-asli Oke terima kasih bro Ayung atas ceritanya cerita dari apa namanya dari masa lalu gitu tentang sukram yang hilang entah kemana terima kasih bro Ayung udah berbagi cerita ini kawan-kawan di rumah juga terima kasih mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati telinga kawan-kawan semuanya ya mohon dimaafkan doa yang terbaik untuk kita semua juga kawan-kawan di rumah sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horror Insya Allah masih bersama bro Ayung sama biru disini jaga kesehatan teman-teman kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati